Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semua Salam Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan untuk kita semua Kali ini kita akan membahas Apa saja yang ditanyakan saat interview Kerja melamar di bagian validasi Dan kualifikasi di industri farmasi Sebelum itu perlu diketahui Terlebih dahulu mengapa validasi Dan kualifikasi harus dilakukan Atau menjadi bagian di industri farmasi Perlu diketahui juga Jika kualifikasi dan validasi Dibahas di Cara pembuatan obat yang baik Atau CPOP tahun 2018 Tepatnya di bab 12 Kualifikasi dan validasi CPOP Mempersyaratkan industri farmasi Mengendalikan aspek kritis kegiatan yang dilakukan Melalui kualifikasi dan validasi Sepanjang siklus hidup produk dan proses Tiap perubahan yang direncanakan Terhadap fasilitas, peralatan, sarana peninjang, dan proses Yang dapat mempengaruhi mutu produk Andalah didokumentasikan secara formal Dan dampak pada status validasi Atau strategi pengendaliannya dinilai Sistem komputerisasi yang digunakan Untuk pembuatan obat Andalah juga divalidasi Sesuai dengan persyaratan Anex 7 Sistem Komputerisasi Nah, barusan ialah prinsip kualifikasi dan validasi Dimana prinsip kualifikasi dan validasi Menunjukkan jika kegiatan kualifikasi dan validasi Menjadi kewajiban yang harus dilakukan Di industri farmasi Dan tertuang di CPOP tahun 2018 Bagian kualifikasi dan validasi Dapat berada di bawah departemen QE Ataupun menjadi departemen sendiri Yang mana orang yang bekerja Di posisi kualifikasi dan validasi Industri farmasi Biasanya ialah seorang apotekar Disini saya akan sharing pengalaman Ketika interview kerja Di bagian validasi dan kualifikasi Saat itu pertanyaan yang ditanyakan Terkait prinsip dasar terlebih dahulu Seperti Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang validasi Kemudian, apa yang kamu ketahui tentang kualifikasi Yang ketiga, yalah apa yang kamu ketahui tentang kalibrasi Dan apa perbedaan atau kaitan Antara kalibrasi, kualifikasi, dan validasi Teman-teman perlu paham dan mengerti Terkait prinsip dasar apa itu validasi, kualifikasi, dan kalibrasi Karena ketika dasarnya tidak tahu Menandakan kalau kita belum begitu paham terkait prinsip kualifikasi dan validasi Yang mana hal itu menjadi nilai Minis bagi kita ketika kita interview nantinya dengan user atau interviewer Seperti itu Kemudian setelah kita ditanyakan terkait prinsip validasi ataupun kualifikasi Pertanyaan selanjutnya setelah prinsip dasar Menjurus ke job desk kita nanti ketika kita diterima kerja Diketahui jika validasi itu ada beberapa macam Dibagi-bagi Contohnya validasi proses Validasi transportasi atau distribusi Validasi metode analisis Validasi pembersihan Kualifikasi alat Kualifikasi utility Dan lain-lain Hal itu tergantung dari sistem organisasi atau departemen yang dituju Atau menyesuaikan industri farmasi yang kita lamar Karena tiap industri farmasi mempunyai sistem organisasi atau departemen yang berbeda-beda Alangkah lebih baiknya Selain kita memahami prinsip dasar terkait validasi Kita cari tahu juga nantinya akan ditempatkan di validasi bagian apa Sehingga kita bisa mempersiapkan materi untuk belajar Nah biasanya mungkin terkait nanti di bagian mana Kita bisa tanya ke HRD terlebih dahulu Ketika HRD nya tahu ya bersyukur Ketika tidak tahu maka Ya kita perlu menyiapkan semuanya Seperti itu Tidak ada ruginya juga Saat ini saya akan coba share untuk validasi bagian kualifikasi equipment dan utility Pertanyaan apa saja yang di share Nah disini beberapa pertanyaannya Yang pertama yaitu Coba jelaskan apa kualifikasi instalasi operasional dan kinerja Kemudian yang kedua yaitu apa yang kamu ketahui tentang V model Yang ketiga yaitu apa yang kamu ketahui tentang faktor acceptance test dan set acceptance test Seperti itu FAT atau SAT Nah itu contoh pertanyaan terkait kualifikasi equipment Kemudian pertanyaan terkait kualifikasi utility Contohnya yang pertama diminta menjelaskan tentang mapping suhu dan RH atau relative humidity Yang kedua yaitu apa yang kamu ketahui tentang HVAC Yang ketiga yaitu apa yang kamu ketahui tentang sistem pengolahan air di industri farmasi Nah hal-hal yang disebutkan tadi merupakan contoh pertanyaan yang diberikan Bisa jadi antar interview berbeda tergantung dari user Jadi maksudnya bisa jadi pertanyaan yang tadi saya sebutkan itu berbeda antar industri farmasi Seperti itu Oke sekian dulu untuk kali ini Semoga bermanfaat Kalau ingin yang ada didiskusikan atau yang ditanyakan Tulis aja di kolom komentar Nanti kita akan coba bahas di konten selanjutnya Seperti itu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Salam Om Swastiah Sunawa Budhayo Salam kebajikan untuk kita semua